Intro DPP LDI mengelar silaturahim sawal Ini ratusan ribu, padahal dalam Masalah ini dihadiri seratusan tokoh nasional Dari politisi DPR, pemerintah, tokoh ormas, hingga perwakilan kedutaan besar Silaturahim sawal yang dihelat di DPP LDI tersebut mengusung tema Merajut keindahan ukwah merestarikan jati diri bangsa Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah memberikan pidato tentang pentingnya menjaga ukwah Menurut Ahmad Basarah, persatuan bangsa Indonesia harus terus dijaga Menurutnya nasionalis dan umat Islam Bila Bersatu bisa menjadi kekuatan yang sangat dasar bagi bangsa Indonesia Ia menyontohkan berjadinya negara Indonesia tak lepas dari perjuangan umat Islam dan kaum nasionalis Saya baik dalam kapasitas sebagai pimpinan majelis, permusatan rakyat Republik Indonesia Sebagai anggota DPR, sebagai pimpinan partai politik dan juga sebagai pribadi Mengapresiasi eksistensi dan kiprah LDI kepada umat, kepada bangsa, kepada negara, dan kepada rakyat Dengan berbagai macam bidang dedikasi yang telah ditorehkan sejak awal berdiri Baik itu di bidang dakwah, di bidang kenegaraan, di bidang pendidikan, di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya Ahmad Basara juga menambahkan, LDI merupakan ormas yang tidak berafiliasi dengan partai manapun Akan tetapi LDI berbaur dengan semua kalangan LDI berhasil menciptakan persatuan dan kesatuan di Indonesia Asas yang dipakai LDI adalah asas Pancasila Dalam pembukaan acara, Ketua Umum LDI Abdullah Sam juga menjelaskan pentingnya meningkatkan kerukunan, kekompakan, serta kerjasama yang baik Agar Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh pihak manapun Penguatan terhadap kehidupan kita dalam membangun uhuah Yaitu uhuah Islamia, uhuah Basyaria, dan uhuah Watonia Kemudian uhuah ini harus kita jaga Menurut Abdullah Syam, Pancasila merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia Pancasila dapat menyatukan keanekaragaman suku, bahasa, serta agama bagi penduduknya Secara membuktikan beragam ujian dan cobaan dapat dilalui karena adanya persatuan di Indonesia Dengan terlaksananya syaratulahim sawal ini DPP LDI berharap masyarakat Indonesia menyadari perbedaan merupakan salah satu jati diri bangsa Indonesia Yang bila didestarikan bisa menjadi modal kuat dalam pembangunan Alhamdulillahi jazakumul khairoh telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh